selamat datang kembali di channel asli honda tempat kredit motor honda paling murah di bandung dan cimahi semoga para lover honda dalam keadaan sehat selalu hari ini kita akan ngereview motor sport adventure touring terbaru dari honda apalagi kalau bukan honda cb 150x seperti yang ada di depan saya kita lihat nih ternyata honda cb 150x itu punya tiga varian warna yang pertama adalah varian volcano matte black dan disebelahnya ada warnanya keren ya ini disebutnya warna amazon matte green dan disebelahnya yang warna merahnya menyala seperti ini adalah mandala red ada banyak kelebihan yang ada di motor ini yang pertama yang terlihat dulu aja deh dari bagian atas ada high windscreen nya high windscreen ini fungsinya untuk kita ketika touring angin terbelah seperti ini jadi memberikan kenyamanan bagi pengendara di motor ini juga sudah mempergunakan taper handlebar yang ditambah racer tinggi seperti ini membuat posisi duduk pengendara lebih tegak pastinya lebih nyaman untuk touring selain itu di bagian bawahnya ada ini nih inverted front suspension selain membuat tampilannya lebih maco dan kekar fungsinya juga memberikan stabilitas kita ketika touring atau mungkin riding dalam kota jarak menengah jarak jauh nah di bagian depannya ini ada headlampnya yang sudah mempergunakan led gak cuman di bagian depannya tapi juga di winkernya dan juga di bagian belakangnya sudah mempergunakan led seperti ini jadi pasti tampilannya keren kekinian tapi juga fungsional disini ada wavy disc brake fungsinya dari wavy disc brake ini memberikan daya pengreman yang lebih maksimal plus di sebelah sini ada under cool yang fungsinya adalah untuk melindungi mesin dari terpaan pasir kerikil dan sebagainya ngomong-ngomong mengenai motor baru ini kadang-kadang kalau motor udah keren tuh masih aja kita gitu ya suka gatal untuk memodifikasi ternyata Honda memberikan beberapa part untuk kita memodifikasi motor ini supaya tampil lebih adventure dan touring yang pastinya lebih maco lagi ada di mana ada di sini ya ini adalah varian Honda CB 150x yang sudah ditempelin aksesoris modifikasi original dari Honda pertama untuk menambah gaya adventure sport touring ini ada handguardnya seperti ini keren loh ini handguardnya dan juga di bagian sini yang pasti penting ketika kita naik motor adalah tank pad di bagian ini ada fill pad bagian belakang disini ada rear carrier yang fungsinya untuk menaruh barang disini untuk diikat untuk touring dan yang terakhir ada di bagian kiri dan kanan dibawah mesin ya seperti ini ini ada engine covernya ya kalau motornya udah keren orangnya juga harus keren dong dari mulai helm nih yang bergaya adventure keren loh helmnya adventure banget ya kemudian juga jaketnya slingback seperti ini dan camo headwear seperti ini nah kalau motor yang ini nih yang sudah dimodifikasi yang ada di depan saya ini adalah referensi untuk temen-temen yang berjiwa explorer kayaknya tuh kesannya tuh kalau kita lihat seperti ini dengan backgroundnya kayu-kayu wood itu memang explorer banget ya pas banget karena dia sudah mempergunakan berbagai hal untuk explore jelajah negeri seperti itu kita lihat disini iya ada handphonenya disini mungkin untuk menunjukkan GPS ya secara tampilan motor ini udah di chat ulang konsep itu explore gitu ya warna-warna hijau doff hijau pastelnya dapat dan segala macem terus ada warna-warna yang berani juga seperti disini tapi ini konsepnya juga udah matching banget sih disini juga dia udah nambahin aksesoris seperti kebutuhan-kebutuhan untuk tenda ya seperti ini dia juga udah pakai rear peneer tapi yang versi soft kalau kita ngeliat dari bagian depan bagian samping motor honda cb150x ini memang konsepnya mogeluk menyerupai saudaranya cb500x setelah explorer di sebelah sini ada motor honda cb150x juga yang dimodif dengan konsepnya expedition kita lihat kira-kira itu perbedaannya apa antara explorer dengan expedition motor ini sudah mempergunakan velgnya dirubah menjadi jari-jari tembakan saya adalah mempergunakan ring 19 depan dan ring 18 di bagian belakang ini juga sudah mempergunakan handguard disini juga ada tempat tempat naro barang handphone dan segala macem disini ada gps nya ada pergunakan gps karena dia buat explore ya terus sudah mempergunakan peneer box kiri kanan dan tengah ditambah juga disini mungkin kalau dia boncengan ada ada buah senderannya supaya nggak sakit pengendara belakangnya bannya mempergunakan ban dual purpose seperti ini nice dari tadi kan kita udah ngomongin mengenai spesifikasi cb150x dari mulai yang unit standar sampai dengan yang unit sudah dimodifikasi brunsis pasti penasaran kan pengen ngeliat performance dari honda cb150x ini supaya nggak penasaran sekarang kita tes ride aja honda cb150x ini selamat menikmati selamat menikmati kalau pertama yang saya rasakan ketika catai crash Honda CG150X ini adalah enteng banget. Enteng dari segi tarikan dan juga enteng dari segi manuver. Kalian semua bisa lihat bagaimana saya mengeksplorasi motor ini. Dari RPM rendah sampai RPM tinggi, semuanya nyi-nyi. Mesinnya powerful banget. Ketika cornering juga, broziz bisa lihat. High speed cornering ataupun slow speed cornering, semuanya enak untuk dilibat Honda CG150X ini. Pengreman motor ini bisa broziz lihat nih. Enteng banget, langsung ngerem tanpa ada masalah. Karena motor ini adalah motor sport adventure touring, kenyamanan di motor ini harus nomor satu. Dari tadi saya pakai motor ini gak ada masalah dari segi ergonomik. Berkat taper handlebarnya yang tinggi, posisi riding saya tegak, gak bungkuk, apalagi capek. Gak ada tuh di Honda CG150X. Front inverted suspension-nya membuat motor ini stabil di tikungan, trek lurus, ataupun jalan berbampi. Pokoknya motor CG150X ini born to explore.